Intro Bapak Dalit Bank Oku Selatan menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bertempat di Aula Bapak Dalit Bank Selasa 30 Juli 2019 Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Inspektur, para Kepala Dinas, Badan, Kantor bagian Sekretaris Korpri, Direktur RSUD Muara II para Camat Sekabupaten Oku Selatan Kepala Bapak Dalit Bank Oku Selatan Natalion yang diwakili oleh Kepala Bidang PPAPD Adian Pikri membuka langsung sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Adian Pikri dalam sambutannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menambah ilmu agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan rasa keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan Adian berharap kepada peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut agar dapat menerapkan dan menjalankan sistem klut yaitu silver yang langsung dari pusat dalam mengakses keuangan daerah lewat internet Adian Pikri melanjutkan agar rekan-rekan yang hadir dapat mengikuti acara ini dengan baik dan hasil yang didapatkan dapat diterapkan dengan maksimal Kameramen Titi Nusantri, reporter Asliya Aina, Infokus TV melaporkan Terima kasih telah menonton!